Gue sendiri secara pribadi sebenernya gak terlalu kaget ya dengan kabar Coach Friendly Farewell. Karena ya kita liat aja kondisi RRQ season ini yang jeblok. Lalu beliau ini yang sempat menghilang, gak jelas keberadanya dimana. Ya, intinya kondisi RRQ yang gak kondusif ini yang bikin gue berpikir, wah bro ini pasti tidak akan bertahan lama di RRQ ya. Tapi ini dia daftar lagi guys, tapi untuk yang tim MDLnya disini ya ternyata ya. Dia nge-share di saluran Instagram ya. Jadi kayak di Instagram tuh kita bisa ngebuat grup dan adminnya si Naomi. Nah disini Naomi nge-share bahwa dia daftar MDL S10 ya di RRQ ya nampaknya disini. Naomi daftar Sena lagi guys. I go from living to dead, you got me seeing all red, now I'm becoming a threat, I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets, and no one never forget, so now you have a few deaths, that shit it needs to be paid, with blood is some sort of pain, you cause the permanent stain, which has determined your fate, I've never seen so... Oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama gue di channel Septian TH guys ya. Nah kali ini kita mau membahas ya tentang muncul tapi langsung farewell guys, kita langsung liat ke videonya aja guys ya, coach friend ya, disini masih friend ya, coach friend farewell guys. When Mr. Apen, I talk, this was like ESL on Indonesia last year, where my team participated, it was held in Indonesia. So, we talk a few stuff about how my team is going, AP Brand, and what is our plan on beating Onyx, because that time Onyx was the best team in the world. They want MSC, and they want MPL Indonesia, so they, and they also want ESL, and I think, after that we started the talks with my transfer for ARQ, because I was interested in working with a bigger organization like ARQ. It all started when... Jadi cerita pertamanya itu, mereka bertemu di ASL ya guys ya, lalu coach friend ini ditawarkan untuk melatih tim ARQ guys ya, kita langsung ke next videonya lagi guys. The toughest part of... Nah ini dia, ini alasan coach friend keluar dari ARQ ya, ini alasan ya, alasan coach friend keluar dari ARQ guys. The toughest part of working in a big organization as ARQ is, of course, the higher expectations from the fans, but because ARQ is a well-known professional organization with a professional support system, working here really didn't feel like it was a big challenge for me. Because of the professionalism of the management. My departure from ARQ was because of having too much roles in the team. As you know, me and Zaya both are technical coaches, and we do the drafting for the team. And so upon the performance of our team, the management has decided to pursue further with Zaya. And I respect the decision of the management. Data face part... Oke, jadi disini, disini yang gue tangkep, jadi coach friend ini gak diperpanjang guys ya, udah habis lah ya, terus diteruskan ke coach Jaya nampaknya disini guys. Karena Jaya lanjut dan coach friend ini di farewell ya, yang berarti coach friend ini tidak diperpanjang lagi ya. Next video. My plan for short term is to find a team, and try to get an M series championship again. For long term, I think it's just basically to settle with the team for long term. To my ARQ players, I just want you to know that you need to keep your enthusiasm and good vibe to the team. I know one day that you will achieve all you wanted in life. To Mr. AP and the ARQ management, I would like to give my heartfelt thanks for your trust in me, even with all the challenges that this season may have brought us through ups and downs. You still trusted me with the process. And I hope all the best for ARQ in the future. I hope that you can keep bringing the team to success, even without me. Okay, jadi disini di video ini coach friend menjelaskan bahwa dia akan mencari team. Karena kan dia sudah tidak diperpanjang. Dia akan mencari team dan mau bersaing lagi di M series guys. Mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Kita langsung ke next video aja guys ya. Oke ini video dari Bang Freddin Sambu 006 nih ya. Tentang coach jahaya guys. Eh tentang coach friend ya. Ah gua jahaya mulu dah. Ya El bahas kembali hadir dengan berita yang masih panas. Belum sejam di upload di Youtubenya ARQ. Bahwa tim ARQ sudah memutuskan untuk berpisah jalan ya dengan coach friend. Jadinya Ella pengacara sekarang berubah menjadi Ella farewell. Dari Youtubenya tim ARQ, coach friend bilang bahwa alasan kepergian beliau dari ARQ. Karena beliau memiliki terlalu banyak peran dalam tim. Ya gua juga sebenarnya bingung ya. Kenapa memiliki terlalu banyak peran dalam tim itu bisa bikin beliau di farewell ya. Karena tidak ada penjelasan lanjutan ya. Jadi menurut gua alasan ini masih terlalu mengawang-awang ya. Mungkin mungkin sebenarnya ada alasan lain. Tapi gak diutarakan atau gak dikasih tau. Demi kebaikan bersama lah ya. Lagian emangnya apa aja sih perannya coach friend di tim ARQ sampe terlalu banyak kayak gitu. Emang apa aja? Ella ninja, Ella pengacara, Ella farewell, Ella min satu mitik. Wah ternyata banyak juga ya perannya. Gua sendiri secara pribadi sebenarnya gak terlalu kaget ya dengan kabar coach friend di farewell. Karena ya kita lihat aja kondisi ARQ season ini yang jeblok. Lalu beliau ini yang sempat menghilang gak jelas keberadanya dimana. Ya intinya kondisi ARQ yang gak kondusif ini yang bikin gua berpikir. Wah bro ini pasti tidak akan bertahan lama di ARQ ya. Dan gua udah pernah ngomong ini kan sebelumnya. Gua yakin dari kalian para kingdom pasti ada yang sedih. Ada juga yang mungkin senang dengan kepergian dari coach friend. Ya tapi balik lagi ini semua menjadi keputusan dari tim, keputusan dari manajemen tim. Ya kalian sebagai fans berharap aja. Coach berikutnya yang menggantikan coach friend ini adalah coach yang lebih baik buat tim ARQ ya. Ya minimal tuh wujud fisiknya tuh ada lah ya di stage ya bos ya. Dan buat coach friend good luck buat karir kepelatihan selanjutnya semoga lebih baik lagi. Gua sih yakin beliau ini sebenarnya adalah pelatihan bagus ya. Semoga nanti kedepannya menemukan tim yang lebih cocok dengan pola kepelatihannya aja ya. Good luck ya coach. Btw kan ini coach friend udah di farewell ya. Ini berarti kelanjutan kasus gua gimana ya bos ya. Ini sebelum gua masuk penjara coach friend udah keluar ARQ duluan. Berarti update skor bang kumis satu L pengacara nol. L pengacara nol anjir. Oke kita langsung ke next video aja guys ya. Ini dari siapa? Oh oke. Oke ini dari rekser85 ya. Gas naomi join ARQ lagi. Coba kita lihat guys. Oke kita next ya. Apa bener guys? Ini Naomi bakal masuk RRQ lagi. Kita next ke videonya ya. Oke di video dari Irwansyah. Underscore ya. Akankah Naomi bakal diterima lagi di RRQ meskipun di MDL. Oh. Jadi Naomi daftar MDL guys. Ini sih di postingnya tujuh jam lagi ya. Di postingnya tujuh jam lalu guys ini. Tujuh horse lalu ya. Jadi di sini Naomi mendaftar untuk tim MDL ya. WD. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue guys ya. Naomi tuh masih bisa sih guys. Masih bersayang sih ya kan. Naomi tuh menurut gue tanknya yang bagus ya. Cuman kemarin tuh sayang banget ya kan. Dia harus pulang ke Myanmar. Tapi ini dia daftar lagi guys. Tapi untuk yang tim MDLnya disini ya ternyata ya. Dia nge-share di saluran Instagram ya. Jadi kayak di Instagram tuh kita bisa ngebuat group. Dan adminnya si Naomi. Nah di sini. Di sini Naomi nge-share bahwa dia daftar MDL S10 ya. Di RRQ ya. Nampaknya di sini. Naomi daftar Sena lagi guys. Ya kita doakan aja ya. Semoga si Naomi ini bisa lolos ya kan. Bisa masuk lagi. Kita langsung ke next videonya. Coba apakah Deden from Bogor akan tergantikan oleh Ringe. Coba kita lihat. Oh ini Ringe yang kemarin ya. Tapi nyalinya sih gak seberapa. Ya tapi. Tapi di sini ya. Pria misterius gitu sih. Pake hodi guys. Wedeh. Dan Naomi bakal daftar lagi untuk masuk RRQ. Kita doakan yang terbaik buat Naomi ya. Karena tank Naomi ini menurutku masih bagus dan masih layak guys ya. Mungkin segitu aja videonya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Segitu dulu videonya. Sorry bila gue ada salah kata atau kata-kata yang tidak seharusnya gue ucapkan. Gue pribadi mohon maaf. See you the next video guys ya. Bye. 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 Bye.